Sebuah prasasti batu menutup seluruh ruangan dan semua orang merasa tidak dapat keluar. Mereka putus asa dan takut. Tidak, ini tidak ada hubungannya dengan kita. Beberapa klan meraung gila dan mendorong mereka ke belakang. Bahkan para kaisar dan anggota klan pun menunjukkan ekspresi serius di wajah mereka. Di sisi lain, Kaisar Kuasi Huangling melambaikan sabit perunggunya dan menebas. Seluruh ruang seakan hancur akibat tebasan ini. Ini adalah tanah para dewa. Orang hanya bisa membayangkan betapa mengerikannya tebasan ini hingga fenomena seperti itu terjadi. Ledakan. Di sisi lain, batu berbentuk manusia itu juga melangkah keluar. Langit berguncang dan bumi berguncang dengan setiap langkah. Pada saat ini, tubuh semua orang terkoyak. Mereka terlalu kuat. Ketiga kuasa kaisar ini tidak terluka atau diracuni. Mereka adalah kuasa kaisar di puncak kekuasaan mereka. Bagaimana Lin Suan bisa melawan mereka? Wajah Lin Suan tampak sangat muram. Tiga kaisar semu. Meski itu diluar ekspektasinya, lalu kenapa? Sekarang setelah dia dewasa, dia mungkin bisa melawan mereka. Mata Lin Suan bersinar dengan cahaya dingin. Dia menatap orang-orang di sampingnya dan berkata, Nanti, dorong mereka jauh-jauh. Saya akan melawan mereka selanjutnya. Tidak, tuan muda, ini terlalu berbahaya. Iya, satu kuasa kaisar saja sudah cukup, tapi tiga kuasa kaisar. Kita tidak bisa melawan mereka. Kenapa? Apakah kau masih ingin melawan kami? Benar-benar lelucon. Kaisar semu gunung abadi mendengus. Semut bodoh. Hari ini, aku akan membuat persatuan ilahi menghilang. Kaisar kuasi dari hutan desolate juga melangkah maju. Pertempuran hebat akan segera terjadi. Pada saat ini, pusaran muncul antara langit dan bumi. Semua orang mengira Lin Suan telah menggunakan mahkota surgawi yang menyelimuti segalanya. Namun, Lin Suan juga mengangkat kepalanya. Dia tercengang. Iya Tuhan alkohol. Sosok Dewa Pedang Anggur muncul di antara langit dan bumi. Dia menguap dan berkata, kita bertemu lagi. Lin Suan sangat gembira. Dia akhirnya melihat tuan alkohol lagi. Klan kaisar di bintang bumi Tibet terkejut. Orang ini adalah dia. Mereka tidak akan lupa bahwa pria ini juga seorang kaisar semu. Ketika kaisar kuasi pertama kali muncul, pria ini muncul. Saat itu, kaisar kuasi primal chaos datang ke Divine Union untuk membunuh Lin Suan. Pada akhirnya, kaisar kuasi pemakan muncul dan membawanya pergi. Sekarang setelah pihak lain keluar, sepertinya pertempuran dengan kaisar kuasi kekacauan telah berakhir. Seorang kaisar semu telah tiba. Para anggota persatuan ilahi bersorak. Sang kaisar semu dari gunung abadi mencibir. Seorang kaisar semu bertarung melawan kita bertiga. Kau benar-benar tidak tahu betapa luasnya langit dan bumi. Para kaisar kuasi dari hutan desolate juga tertawa dingin. Berlututlah dan bersujudlah kepada kami, dan kami akan membiarkanmu pergi hidup-hidup. Jika keberani ikut campur dalam urusan kami lagi, aku akan menghancurkan jiwamu. Anda pasti tahu betapa sulitnya untuk mencapai tahap semi kaisar. Apakah kamu ingin mati demi anak ini? Lin Suan juga berkata, Tuan Alkohol, mari kita bertarung bersama. Dia tahu bahwa Tuan Alkohol sangat kuat, tetapi dia tidak memiliki kepercayaan diri dalam menghadapi tiga kaisar kuasi. Oleh karena itu, ia pun siap untuk berpartisipasi. Dewa Alkohol tersenyum dan berkata, Anak kecil, jangan khawatir. Itu hanya tiga semut. Aku tidak peduli dengan mereka. Tuan Alkohol sangat tenang. Ketika orang-orang di sekitarnya mendengar ini, kulit kepala mereka menjadi mati rasa. Apa yang dia katakan? Apakah dia baru saja menyebut ketiga kaisar semu itu semut? Ya Tuhan, Kau juga seorang kaisar semu. Dari mana Anda mendapatkan kepercayaan diri untuk bertarung di level yang sama? Beraninya kau memanggilku seekor semut. Ketiga kaisar kuasi juga marah. Di antara mereka, kaisar kuasi dari makam desolate keluar. Aku ingin melihat apa hakmu untuk bersikap sombong di hadapanku. Dia memegang sabit perunggu dan menebasnya. Sabit perunggu berubah menjadi sinar cahaya perunggu, membelah ruang tanah dewa. Tebasan itu langsung menyelimuti Tuan Alkohol. Tidak bagus, cepat mundur. Orang-orang di sekitarnya berseru, dan Lin Suan juga menjadi gugup. Lord Alkohol mencibir, ia menunjuk jarinya, dan pusaran hitam muncul di ujung jarinya. Ia langsung menelan sinar cahaya perunggu. Saat berikutnya, dia melambaikan lengan bajunya. Pusaran hitam itu tiba-tiba membesar, menutupi langit dan bumi, dan langsung menelan sabit perunggu. Tidak hanya itu, separuh tubuh kaisar semu makam sunyi juga diselimuti pusaran hitam, daging dan darahnya tidak bisa dibedakan. Dia menjerit kesakitan dan berbalik untuk melarikan diri. Bagaimana orang ini bisa begitu kuat? Sialan, siapa kamu? Kedaulatan manusia kita telah tiba. Dia meraung dengan gila. Tapi itu sia-sia. Pusaran hitam itu menelannya seluruhnya, dan hanya sedikit hujan darah yang turun. Orang-orang di sekitar menjadi heboh. Apa yang terjadi? Apakah seorang kaisar semu meninggal begitu saja? Sepi sekali, dia terbunuh dalam satu gerakan. Kulit kepala mereka menjadi mati rasa. Dua kuasa kaisar lainnya begitu ketakutan hingga mereka mundur dua langkah. Mereka ketakutan, siapakah sebenarnya anda? Bagaimana mungkin mereka tidak takut? Kaisar semu yang sudah mati itu setara dengan mereka, tetapi dia terbunuh dalam satu gerakan. Aku, akulah pedang anggur abadi. Dewa alkohol berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya, dan ki pedang mengalir keluar dari tubuhnya, berubah menjadi pedang hitam yang melahap, yang melayang di antara langit dan bumi. Pada saat ini, dia sangat mendominasi. Kedua kaisar kuasi hendak berlutut di depan fenomena seperti itu. Klan kaisar agung lainnya terkesiap kaget. Kata patriar keluarga Ye, tampaknya ini bukanlah keberadaan yang dapat kita bayangkan sama sekali. Patriar keluarga Phoenix juga menggelengkan kepalanya dan mendesah. Terakhir kali, dia mengambil kaisar kuasi chaos, dan kami pikir dia hanyalah kaisar kuasi biasa. Sekarang tampaknya itu tidak terjadi sama sekali. Terakhir kali, dia tidak mengungkapkan kekuatannya. Kali ini, dia tidak perlu lagi menyembunyikan pembukaan Tanah Dewa. Memang, sekarang Lord Alkohol dan yang lainnya hendak memulai operasi terakhir, mereka tentu tidak akan menyembunyikan kekuatan mereka. Bahkan jika Lord Nine ingin menghancurkan chaos kuasa foundation, itu akan mudah. Namun, dia tidak melakukannya. Dia bersiap menyerahkan kaisar kuasi kekacauan kepada Lin Suan dan membiarkan Lin Suan mengurusnya secara pribadi. Sejujurnya, kekuatannya belum pulih sepenuhnya. Ya Tuhan, apakah ini seorang ahli dari Persatuan Ilahi? Orang-orang di Persatuan Ilahi juga terkejut dan gembira. Bahkan Lin Suan pun terkejut. Sejujurnya, dia sebelumnya sudah menduga bahwa Lord Alkohol hanyalah seorang kuasa kaisar. Sekarang tampaknya dia tidak ada. Mampu membunuh seorang kuasa emperor dalam satu gerakan, bahkan jika dia seorang kuasa emperor, adalah sangat mengerikan. Berapa banyak mahkota yang telah diraihnya. Kali ini aku hanya lewat saja. Kekuatanku belum pulih sepenuhnya, dan aku ingin pergi ke kedalaman Tanah Dewa. Saat dia berbicara, semua orang semakin terkejut. Jika dia dapat membunuh seorang kuasa kaisar dalam satu gerakan tanpa memulihkan kekuatannya sepenuhnya, bukankah dia akan menantang surga jika dia pulih? Bagaimana Lin Suan bisa mengenal orang yang begitu menakutkan? Eh, dia ada di sini. Pada saat ini, Tuan Alkohol memandang kekejauhan. Orang-orang di sekitar pun tercengang dan ikut menoleh. Siapa lagi yang datang? Mereka melihat seorang lelaki tua dengan sikap seperti orang bijak. Ia berdiri di atas awan keberuntungan dan terbang di atasnya. Si A Tua. Lin Suan berseru saat melihatnya. Itu adalah Si A Ji Wiu. Yang lain juga berseru. Fosil hidup keluarga Ye juga terkejut. Mereka mendengar bahwa kepala kuil sebelumnya dari Aula Suci telah pergi ke Ji Wiu. Apakah dia masih hidup? Tidak mungkin, dia adalah fosil hidup yang bahkan lebih mengerikan. Orang-orang seperti Kilin dan lainnya bahkan lebih terkejut. Bukankah Si A Ji Wiu adalah juara kompetisi Hualong sebelumnya? Dia sebenarnya masih hidup. Seberapa mengerikan dia sekarang? Si A Ji Wiu menatap tuan alkohol dan mengangguk. Jelas, mereka berdua saling kenal. Si A Ji Wiu berkata, Aku melihat penguasa manusia memasuki kedalaman tanah dewa. Dewa alkohol berkata, Aku juga hendak pergi, tetapi aku bertemu si kecil, jadi aku berhenti. Si A Ji Wiu berkata, tidak ada waktu yang terbuang. Ayo kita bergerak. Jelaslah, tujuan mereka adalah kedalaman tanah dewa. Orang-orang di sekitarnya terkejut lagi. Apakah orang-orang ini akan berurusan dengan penguasa manusia? 5602. Lin Suan juga terkejut. Apa sebenarnya yang ada di kedalaman tanah dewa? Dia berkata, Tuan alkohol, tetua sia, berhati-hatilah. Ada paramita di tanah dewa. Dewa alkohol tersenyum dan menatap ke langit. Separuh kitab dao surgawi di langit telah kau lepaskan, kan? Dengan kitab dao surgawi, paramita tidak akan keluar untuk sementara waktu. Si A Ji Wiu juga berkata, Si kecil, kamu melakukan hal yang benar kali ini. Kamu menghalangi paramita dan memberi kita kesempatan untuk menang. Setelah beberapa patah kata, orang-orang ras raja terkejut. Setengah dari kitab dao surgawi dirilis oleh Lin Suan. Mereka menarik napas dingin. Pada titik ini, Si A Ji Wiu menundukkan kepalanya dan melihat ke bawah. Katanya, orang-orang tanah terlarang masih berani keluar. Mati. Sambil berbicara, dia menghantamkan telapak tangannya ke arah tanah primordium absolut. Serangan ini sangat mengerikan. Cahaya yang cemerlang menyebar ke segala arah, menerangi seluruh ruangan. Semua orang terguncang oleh telapak tangan ini. Kaisar semu dari tanah primordium absolut juga berteriak dengan marah. Sialan, kau berani meremehkanku. Niat membunuh yang tak berujung mengalir keluar dari tubuhnya, berubah menjadi dua belas pedang pembunuh. Sembilan langit dan sepuluh bumi hancur di bawah ki pedang ini. Dua belas pedang pembunuh itu menyerang maju bersamaan. Orang tua, mati. Ledakan. Keduanya bertabrakan dan ombak yang dahsyat menghantam pantai. Dua belas pedang pembunuh terus retak. Dalam sekejap, batu aneh itu hancur berkeping-keping. Ia ditusuk dengan telapak tangan dan langsung ditampar hingga tewas di tanah. Si A Ji Wiu dipenuhi dengan dominasi yang tak ada habisnya. Dia menarik telapak tangannya dan mendengus dingin. Tanah primordium mutlak. Dulu saat aku berada di puncak dan melanda dunia, kamu mungkin tidak berani keluar. Mengejutkan? Sangat mengejutkan. Bahkan Lin Suan pun tercengang. Kekuatan Si A Ji Wiu ternyata sangat mengerikan. Seperti yang diharapkan dari Kaisar Perang Transformasi Naga sebelumnya. Hanya saja orang seperti itu tidak menjadi Kaisar Agung di masa lalu. Apa yang harus dialami seseorang untuk menjadi Kaisar Agung? Dia malah makin bingung. Orang-orang di sekitarnya semua tercengang. Orang-orang dari Ras Phoenix terkejut. Orang ini memiliki kualifikasi untuk menjadi Kaisar Agung. Dia berasal dari era sebelumnya dan tidak menjadi Kaisar Agung. Sayang sekali. Mereka tidak tahu apakah masih ada kesempatan di era ini. Banyak orang terkejut. Dua ahli yang muncul membunuh Kaisar Semu dari tanah terlarang dalam dua gerakan. Itu seperti sebuah legenda. Lin Suan terkejut. Ia teringat ayahnya lagi. Ia ingin bertanya. Tuan Alkohol? Dia baru saja berbicara, dan Tuan Alkohol sudah datang. Kau ingin bertanya pada ayahmu, kan? Kau tidak perlu bertanya padaku, tanyakan saja padanya. Lin Suan tertegun dan tiba-tiba menoleh, rinegannya mekar. Pada saat berikutnya, dia menjadi bersemangat. Ayah! Dia melihat seorang lelaki tegap berjalan di udara. Semangat juang orang ini sungguh kuat sekali. Begitu muncul, ia langsung menghantam sembilan langit dan sepuluh bumi. Banyak makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya tak kuasa menahan diri untuk berlutut dan menyerah saat ini. Banyak orang menelan ludahnya. Orang-orang klan Kaisar juga merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Orang macam apa ini? Pria gagah perkasa di langit datang ke sisi Lin Suan dan berkata, Suan, Er, kamu sudah dewasa. Ayah! Mata Lin Suan memerah. Ayah, aku sudah dewasa. Aku bisa berjuang di sisimu. Lin Zan pun tersenyum. Ia menepuk bahu Lin Suan. Bagus! Kemudian, dia melambaikan tangannya dan ruang di sampingnya terbelah. Seorang wanita parubaya yang cantik berjalan keluar. Suan, Er. Saat wanita ini muncul, dia juga menatap Lin Suan. Jiwa Lin Suan bergetar. Ibu! Dia benar-benar tercengang. Dia sudah lama tidak bertemu ibunya. Anakku, aku telah membuatmu menderita. Sebenarnya, kamu tidak perlu terlalu menderita. Air mata wanita parubaya itu pun jatuh. Pria tidak mudah menangis. Pada saat ini, Lin Suan juga menangis sampai tidak bisa bicara. Sepanjang pertumbuhannya, semua orang memperhatikan kultifasi dan kekuatannya. Tetapi hanya ibunya yang tahu bahwa dia telah menderita. Baiklah, bukankah kita sudah bertemu sekarang? Kita akan punya lebih banyak waktu di masa mendatang. Tapi tidak sekarang. Lin Suan berbicara pada saat ini. Wanita parubaya itu menganggup dan berkata, Suan, Er, kamu harus menjaga dirimu baik-baik di masa depan. Lin Suan tercengang. Apakah dia akan pergi lagi? Lin Suan berkata, Suan, Er, aku akan menunggumu di kedalaman tanah surgawi. Sambil berbicara, dia melayang ke udara dan meninju pada saat yang sama. Pukulan ini menerangi zaman. Pukulan ini berubah menjadi keabadian antara surga dan bumi dan menyerang Kaisar Semu Gunung Abadi. Kaisar Semu itu pun meraung marah ke langit. Ia bergabung dengan Monumen Langit Hitam. Aku Abadi. Tubuhnya memancarkan niat abadi yang mengerikan. Menekan. Dia berubah menjadi Monumen Langit dan menekan tinju ini. Namun, niat bertarung pada tinju ini terlalu mengerikan. Di bawah pukulan ini, Monumen Langit berubah menjadi bubuk dan berhamburan bersama angin. Apakah dia mati lagi? Dia membunuh seorang kuasa Kaisar Gunung Abadi dengan pukulan. Dan Gunung Abadi dikenal sebagai keberadaan yang abadi. Pria bernama Lin Zan ini bahkan lebih mengerikan. Terlebih lagi, dia sebenarnya adalah ayah Lin Suan. Lin Suan memang memiliki latar belakang yang hebat. Dalam sekejap, banyak sekali keluarga yang gemetar ketakutan. Lin Zan membunuh seorang kuasa Kaisar Gunung Abadi dengan pukulan tanpa melihat. Semudah menghancurkan semut sampai mati. Dia melayang ke udara dan berkata, Suan, R, kami akan menunggumu. Wanita parubaya itu juga memasuki celah spasial dan perlahan menghilang. Suaranya terdengar. Suan, R, jaga dirimu baik-baik. Si Ajiwyu dan Tuan Alkohol juga terbang ke kejauhan. Dewa Alkohol berkata, Si kecil, kami akan menunggumu. Kemudian, mereka bertiga berubah menjadi aliran cahaya dan terbang ke kedalaman tanah dewa. Lin Suan melihat kekejauhan dan menarik nafas dalam-dalam. Dia pasti akan berjalan ke kedalaman tanah dewa. Pada saat berikutnya, dia mendarat dan berkata, Orang-orang dari Persatuan Ilahi, ikuti aku ke kota kuno. Dia memimpin dan tubuh sucinya bersinar terang. Kekuatan Raja Empat Mahkota tersapu keluar. Dia bergegas menuju kota kuno dengan langkah besar. Orang-orang di sekitarnya masih terkejut. Tiga kaisar semu, situasi yang pasti akan berakhir, telah diselesaikan dengan mudah. Dia telah membunuh mereka dalam tiga gerakan. Orang-orang dari keluarga Kaisar Agung juga gemetar. Mereka iri dan takut. Hal ini disebabkan karena keluarga Kaisar Agung mereka belum menghasilkan seorang kaisar semu. Meskipun demikian, mereka masih memiliki secerca harapan, yaitu leluhur mereka. Apakah Kaisar Agung masih hidup? Apakah dia bisa kembali? Ayo berangkat! Kita tidak dapat memikirkan materi leluhur, tetapi kita harus menghasilkan seorang kuasa Kaisar. Keluarga Kaisar besar ini juga menggertakkan giginya. Mereka harus mendidik seorang kuasa Kaisar dalam waktu sesingkat mungkin. Mereka harus menggunakan senjata ekstrim untuk membuka jalan dan membunuh. Patriar keluarga Gu meraung dan kuali langit dan bumi muncul. Kuali itu menekan sekelilingnya dan menyerbu ke arah kota kuno. Keluarga Gu, Ras Kunpeng, Ras Phoenix, dan Ras Ki Lin semuanya melakukan hal yang sama. Aura ekstrim muncul kembali. Orang-orang dari keluarga Kaisar Agung menjadi benar-benar gila saat ini. Mereka telah terstimulasi. Mereka harus memanfaatkan kesempatan itu. Di pihak Lin Suan, dia bahkan menggunakan tubuhnya untuk membuka jalan. Tinju dewanya terbuka dan tertutup. Pedang Kiin dan yang menyapu. Akhirnya, sekelompok orang memasuki kota kuno. Kota kuno itu megah tetapi tidak ada seorang pun yang terlihat. Ada aura kesedihan dan waktu di dalamnya. Bangunan-bangunannya dipenuhi tanaman. Meskipun tidak ada seorang pun, tanaman-tanaman itu sangatlah luar biasa. Ini adalah tanaman yang tumbuh di tanah dewa. Mengenakan biaya. Membunuh. Orang-orang keluarga Gu bersorak. Ras Ki Lin, Ras Kunpeng, dan keluarga Kaisar Agung lainnya langsung menyerbu. Di belakang mereka terdapat sekte-sekte besar yang tak tertandingi, keluarga-keluarga kuno, dan para pembudidaya keliling. Pada saat ini, mata semua orang menjadi merah saat mereka menyerbu ke depan. 5603. Cermin void bersinar terang antara langit dan bumi. Tetua Gu Siao dari keluarga Gu berteriak, Enyahlah. Retakan spasial yang mengerikan menyebar ke segala arah, dan banyak orang langsung terteleportasi keluar. Cepatlah lari, yang lain segera mundur. Beberapa keluarga remote antiquity menggertakkan giginya. Pada saat yang sama, keluarga Ki Lin dan keluarga Kunpeng juga mengeluarkan senjata ekstrim mereka. Putra Ki Lin berkata, mereka yang tidak memiliki senjata ekstrim harus meninggalkan kota kuno ini. Benar saja, keluarga Kunpeng juga berkata dengan dingin. Orang-orang di sekitarnya putus asa. Sepertinya keluarga Kaisar akan bergabung untuk membersihkan tempat itu. Sialan, kau ingin pergi begitu saja karena kau ingin. Benar saja, kota kuno itu sangat misterius, dan itu bukan milik keluarga anda. Beberapa keluarga dan sekte tidak mau pergi, jadi mereka mundur ke samping dan menunggu. Mereka ingin melihat apakah ada peluang untuk meraup keuntungan. Namun, mereka segera menyesalinya. Kulit kepala mereka menjadi mati rasa, dan mereka melarikan diri dengan panik. Karena kedua senjata Kaisar bertabrakan. Keluarga Kaisar juga saling bertarung. Sekarang, siapapun yang menghasilkan Kaisar batas terlebih dahulu akan dapat mendominasi yang lain. Oleh karena itu, orang-orang ini benar-benar marah. Senjata ekstrim bertabrakan. Bagaimana mungkin orang-orang di sekitarnya dapat menahannya. Banyak dari mereka yang tidak melarikan diri, dan mereka langsung berubah menjadi abu. Setelah melihat ini, yang lainnya tidak berani tinggal lebih lama lagi. Mereka sama sekali tidak cocok. Lin Xuan juga mengeluarkan mahkota pemakan langit untuk bertarung. Dia menyerang ke arah salah satu istana. Di sana ada banyak sekali tanaman, dan ada juga pohon yang bersinar dengan lima warna, dan ada lima hukum elemen di atasnya. Terlebih lagi, ia dikelilingi oleh pecahan-pecahan misterius. Lin Xuan merasa itu mungkin merupakan pecahan artefak abadi dan dia merasakan aura yang tidak biasa. Menyerang. Lin Xuan memimpin orang-orangnya dan bergegas, langsung menelan pohon suci lima elemen. Berengsek. Setelah keluarga Gu melihat ini, cermin void bersinar terang. Itu terhalang oleh pusaran hitam yang memenuhi langit. Lin Woody. Tinggalkan harta karunnya. Raungan marah lainnya. Namun, Lin Xuan mendengus dan pergi. Dia melambaikan tangannya dan segera membawa orang-orang dari Persatuan Ilahi pergi. Mereka telah mendapatkan harta karun, jadi mereka tidak perlu memasuki pusaran itu lagi. Orang-orang dari keluarga Gu tidak melanjutkan pencarian mereka. Sebaliknya, mereka pergi ke tempat lain untuk mencari. Setelah Lin Xuan dan yang lainnya berhenti, Lin Xuan mengeluarkan pohon lima elemen. Hukum nomologi lima unsur bersemi dengan cemerlang saat semua orang dari Persatuan Ilahi membelalakkan mata mereka. Lin Xuan berkata saat mereka duduk bersilah untuk memahami. Sueki dan yang lainnya menarik nafas dalam-dalam, duduk bersilah, dan mulai memahami kekuatan lima elemen. Lin Xuan juga berdiri di bawah pohon. Dia tidak mengolah kekuatan lima elemen. Sebaliknya, dia merasakan pecahan peralatan abadi. Pada saat yang sama, tanda api ilahi terbuka di antara kedua alisnya. Dia bertanya-tanya apakah pecahan ini dapat meningkatkan kekuatan benih api ilahi miliknya. Namun, kekuatan benih api ilahi tidak meningkat. Tampaknya mereka berdua memiliki kekuatan yang berbeda. Namun, Lin Xuan menemukan bahwa ia tampaknya mampu memadatkan benih ki abadi juga. Sungguh penemuan yang tak terduga. Lin Xuan sangat gembira. Dia disebut sebagai orang abadi yang terlantar dan tidak bisa berkultivasi. Baru saat itulah dia tahu bahwa dalangnya adalah sea mansion dan nirvana rilem. Dengan kata lain, bunga lili laba-laba merah dari alam nirvana lah yang telah menyegelnya. Sekarang setelah berada di tanah dewa, Lin Xuan menemukan bahwa adalah mungkin untuk membudidayakan benih ki abadi. Apa jadinya kalau dia membudidayakan keduanya bersamaan? Lin Xuan bertanya pada Dalong. Kata Dalong, Anda dapat mencobanya, mungkin ada perubahan yang tidak terduga. Apakah ada orang lain yang pernah melewati jalan ini sebelumnya? Lin Xuan bertanya. Dalong berkata, sudah sangat lama sejak era imemorial terakhir. Tidak ada yang mengambil jalan ini. Orang-orang mengolah ki abadi atau api ilahi. Sangat sedikit orang yang mengolah keduanya pada saat yang bersamaan. Anda mungkin bisa menempuh jalan yang berbeda. Lin Xuan menarik napas dalam-dalam setelah mendengar ini. Dalong berkata, nak, kau bisa mencobanya karena kau memiliki domain dewa. Ini adalah sesuatu yang tidak dimiliki orang lain. Divine Jade dapat meningkatkan kekuatan Divine Flame. Tanah dewa juga dapat meningkatkan kekuatan ki abadi. Oleh karena itu, ini adalah kesempatan Anda. Saya mengerti. Lin Xuan mengangguk. Kalau begitu, dia akan menyatu dengan benih ki abadi. Lin Xuan menyerap pecahan artefak abadi di pohon lima elemen dan mulai mencoba memadatkannya. Namun, satu pohon lima elemen tidak cukup baginya untuk memadatkan benih ki abadi. Namun, Lin Xuan sudah memiliki aura misterius di tubuhnya. Sungguh kejutan yang menyenangkan. Yang lainnya juga memperoleh sesuatu. Mereka semua telah memadatkan hukum lima elemen. Semua orang tampaknya mampu memadatkan daun pohon lima elemen di tangan mereka. Ada yang kuat dan ada yang lemah. Bisa dikatakan senjata itu sangat kuat. Setelah diserap oleh begitu banyak orang, pohon lima elemen akhirnya meredup. Tampaknya telah menjadi pohon biasa. Lin Xuan tahu bahwa sudah waktunya. Dia berkata, ayo pergi. Kelompok itu kembali terbang ke udara. Pada saat ini, pertempuran di kota kuno itu luar biasa mengerikan. Beberapa senjata kaisar saling bertabrakan. Orang-orang dari ras kaisar benar-benar bertarung dengan gila-gilaan. Lin Xuan tidak berpartisipasi lagi. Tanah dewa sangat luas dan ada banyak peluang. Tidak perlu bertarung sampai mati dengan orang-orang ini. Mereka terbang ke udara dan meninggalkan kota kuno itu, menuju tempat lain. Leluhur tua, ada kota kuno di depan anda. Orang-orang klan kaisar sedang memperebutkannya. Harta karun, ayo kita pergi juga. Pada saat yang sama, di sekitar kota kuno, energi kekacauan memenuhi udara. Klan Hundun juga telah tiba. Mereka gembira karena leluhur primal chaos mereka telah kembali. Dia adalah seorang kuasa kaisar sejati. Klan Hundun sekali lagi mencapai puncak. Tatapan mata kaisar kuasi primal chaos menembus langit dan bumi saat ia memandang ke depan. Katanya, oh, kalau begitu biar aku saja yang melakukannya. Jadi bagaimana jika mereka menghadapi klan kaisar besar? Inilah dunia para kaisar semu. Patriar kekacauan primal melambaikan jubahnya dan membalikkan alam semesta. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di depan kota kuno. Merasakan tekanan dari kota kuno, orang-orang dari suku Hundun merasakan kulit kepala mereka kesemutan. Betapa mengerikan, apakah ini kota negeri surgawi? Itu sungguh tidak dapat dipercaya. Cahaya mengerikan muncul dari mata kaisar kuasi primal chaos. Aku bisa merasakan kekuatan benih ki abadi. Di dekat kota kuno itu, terdapat banyak klan dan sekte. Mereka adalah orang-orang yang telah diusir. Mereka menggertakkan gigi tetapi tidak mau pergi. Mereka hanya bisa berlama-lama di dekatnya. Saat mereka melihat kaisar semu chaos, mereka pun terkesiap. Apakah ada kaisar semu yang lain di sini? Kaisar kuasi chaos memandang orang-orang ini dan mendengus. Orang-orang ini tidak memenuhi syarat untuk masuk. Dia melangkah maju. Tiba-tiba, dia tertegun. Dia melambaikan tangannya dan merobek kekosongan itu. Tetaplah di sini. Dengan suara gemuruh yang dahsyat, langit dan bumi berguncang. Orang-orang di sekitar menjadi gila. Siapa yang diserang oleh chaos kuasa emperor? Mereka semua mendongak. Kekosongan yang hancur menghalangi sekelompok orang. Lin Suan dan yang lainnya berdiri di celah spasial. Mereka juga marah. Apakah ada yang berani menyerang mereka? Lin Suan menundukkan kepalanya dan menatap klan Hundun di bawah. Beraninya kau menghalangi jalanku. Kau mau mati. 5604. Itu adalah suku primal chaos dan kaisar semu primal chaos. Ketika Sweqi, Nalan Liang, dan yang lainnya melihat pemandangan ini, mereka menghirup udara dingin. Telah tiba kaisar kuasi primal chaos yang lain. Lin Suan mencibir. Kaisar kuasi kekacauan primal, dia sangat terkejut bahwa kamu masih hidup. Apakah tuan alkohol tidak membunuh orang ini? Atau dia tidak peduli untuk melakukannya? Huh, bocah, apakah kau pikir kau dapat mengalahkanku hanya karena kaisar kuasi pemakan melindungimu terakhir kali? Percayalah, dia hanya bertarung seri denganku. Terlebih lagi, dia sudah pergi dan menghilang. Mari kita lihat siapa yang bisa melindungimu kali ini. Mata sang kaisar kuasi primal chaos dipenuhi dengan hasrat membunuh. Anak di depannya telah membunuh tubuh kekacauan primal mereka, jadi dia harus membunuhnya untuk membalas dendam. Orang-orang di sekitar berseru ketika mendengar ini. Apa, bisakah kuasa kaisar primal chaos bertarung seri dengan kuasa kaisar devoring? Tidak mungkin, kan? Belum lama ini, mereka melihat tuan alkohol membunuh seorang kaisar semu dengan satu serangan telapak tangan. Kekuatannya sungguh mengejutkan. Apakah kaisar kuasi primal chaos menjadi begitu mengerikan? Orang-orang dari Divine Union juga khawatir. Jika memang ada keberadaan seperti itu, mereka tidak akan bisa menolak sama sekali. Tampaknya bahkan senjata ekstrim pun tidak dapat menakuti kaisar kuasi primal chaos. Lin Suan tertawa terbahak-bahak. Kamu setara dengan tuan alkohol. Kamu pasti sudah gila. Tahukah Anda mengapa Anda masih hidup? Karena kamu terlalu lemah dan tuan alkohol tidak mau repot-repot menyerangmu. Kalau tidak, bagaimana kamu masih bisa hidup? Dasar bodoh? Apa kau mencoba memprovokasiku? Kaisar kuasi primal chaos sangat marah. Beraninya Lin Suan mengatakan bahwa dia lemah. Kalau bukan karena kaisar semu itu, dia pasti sudah membunuh Lin Suan dengan satu jari. Namun, sekarang belum terlambat. Nah, tahukah kau apa akibat menyinggung seorang kaisar semu? Hari ini, saya akan memberitahu Anda. Dengan itu, kaisar kuasi primal chaos mengulurkan jarinya dan menyerang. Jari ini membesar antara langit dan bumi, berubah menjadi pilar cahaya abadi. Aura kekacauan di atasnya cukup untuk membelah langit dan bumi. Dia mengarahkan jarinya ke arah Lin Suan, bermaksud membunuhnya. Orang-orang dari suku primal chaos tertawa. Dasar bodoh? Apa kau pikir kau bisa melawan seorang kuasa kaisar? Lin Woody, hari ini adalah hari kematianmu. Mereka memiliki keyakinan tak terbatas terhadap leluhur primal chaos. Lin Suan mencibir dan meninju juga. Api suci menari-nari di tinjunya, berubah menjadi matahari saat ia menyerbu ke arah jari itu. Tidak berjalan. Menyerang. Melihat pihak lain malah menyerang alih-alih melarikan diri, kaisar kuasi primal chaos menggelengkan kepalanya. Nak, akhir-akhir ini kamu terlalu sombong. Aku dengar kamu tumbuh sangat cepat akhir-akhir ini, tapi kenapa? Dibandingkan dengan kuasa kaisar, kau tetap saja seekor semut. Di bawah jari ini, berubah menjadi abu. Jarinya bertambah cepat, kecepatan. Dengan suara berdenting, benda itu bertabrakan dengan tinju emas. Api ilahi menari-nari di langit dan menyapu bersih. Bagian dunia ini telah kehilangan kilaunya. Jiwa semua orang bergetar hebat, dan mereka semua mundur ke belakang. Ekspresi kaisar hundun juga berubah. Dia merasa seolah-olah dia telah menghantam gunung kuno dengan serangannya. Bagaimana tinju lawannya bisa begitu keras? Tidak hancur. Apakah fisik bocah nakal ini sudah mencapai tahap kesuksesan besar? Dia sangat terkejut. Orang-orang dari suku hundun juga tercengang. Lin Suan mampu melawan seorang kaisar semu. Bukankah itu hanya pemenang triple crown? Lin Suan mencibir. Orang tua, sudah berapa lama sejak terakhir kali kau mengumpulkan informasi? Kau tidak tahu kekuatanku. Dengan raungan marah, api suci di tangan Lin Suan terus meletus, lalu berubah menjadi telapak tangan dan menamparkan ke depan. Tiba-tiba muncul retakan di jari kaisar kuasi hundun, lalu dengan bunyi retakan, jari itu patah. Sambil mengerang teredam, kaisar kuasi hundun menarik jarinya, dengan darah menetes darinya. Kau benar-benar bisa menyakitiku. Dia amat terkejut. Seekor semut dapat menyakiti seekor gajah, yang benar-benar di luar pemahamannya. Lin Suan mencibir. Menyakitimu. Aku akan membunuhmu. Dia melayang ke udara dan melambaikan tangannya. Pedang ki yang amat mengerikan muncul di tangannya. Memotong. Pedang itu menebas dengan kekuatan membelah langit. Berengsek. Kau sedang merayu kematian. Telapak tangan yang kacau. Kaisar hundun juga geram. Jarinya yang patah sembuh, lalu dia menyerang dengan telapak tangannya. Tangannya tampak terangkat ke langit, menyapu kehampaan. Dia mengakui bahwa dia telah ceroboh. Dia tidak menyangka kekuatan Lin Suan akan meningkat begitu cepat. Tapi kenapa? Semut tetaplah semut. Tidak peduli seberapa tidak terduganya, ia tidak dapat dibandingkan dengan naga sejati. Ledakan-ledakan. Terjadi ledakan dahsyat lainnya, dan kaisar kuasi hundun terus mundur, darahnya mendidih. Dia benar-benar terkejut. Bagaimana ini mungkin? Dia mengeluarkan raungan marah, bagaikan dewa yang meraung. Orang-orang di sekitar pingsan karena kaget. Masyarakat suku hundun pun tak percaya. Lin Woody benar-benar memiliki kekuatan tempur seorang kaisar semu. Berengsek. Apakah kultifasinya telah melampaui pemenang triple crown? Lin Suan tertawa. Kaisar kuasi hundun, apakah kau sudah melihat kebenarannya? Mustahil bagimu untuk membunuhku. Wajah kaisar hundun berubah hitam. Ia menatap ke depan sambil menggertakkan giginya. Kekuatan pemenang mahkota empat kali lipat. Tidak, bagaimana pemenang kuadruple crown dapat menantangku? Kartu truf apa lagi yang anda miliki? Dia meraung dengan gila. Lin Suan mendengus. Apakah kamu ingin tahu? Kalau begitu perhatikan baik-baik. Tanda api ilahi muncul di antara alisnya, dan kekuatan yang mengerikan menyapu. Kekuatan apa ini? Kaisar kuasi hundun benar-benar sudah gila. Benih api ilahi, kamu benar-benar punya hal seperti itu. Bukankah ini kekuatan yang seharusnya dimiliki seorang kuasa kaisar? Bagaimana dia mendapatkannya terlebih dahulu? Tidak heran dia bisa bertarung melawan seorang kaisar semu. Aku harus membunuh anak ini, aku tidak bisa membiarkannya tumbuh lebih jauh. Kaisar kuasi hundun meraung dan menyerang. Mati. Tinjunya menari-nari tiada henti, melepaskan cahaya terang yang menggetarkan langit dan bumi. Pada saat ini, tidak ada yang dapat menghentikannya. Kekuatan seorang kuasa kaisar dapat menghancurkan segalanya. Lin Suan tertawa terbahak-bahak, ki iblis melonjak dari tubuhnya, dan keterampilan khusus kaisar iblis muncul satu demi satu. Api suci di antara alisnya juga melonjak tanpa henti. Ketika kekuatan ini bersatu, kekuatan tempurnya sungguh mengerikan. Meskipun Lin Suan adalah pemenang kuadruple crown, ia sudah dapat menantang pemenang kuadruple crown. Dan kaisar kuasi hundun ini hanya memiliki kekuatan pemenang mahkota empat kali lipat. Dalam sekejap mata, kedua belah pihak telah bertukar 30 gerakan. Mereka sama-sama seimbang. Ekspresi Lin Suan tenang, dan semakin dia bertarung, semakin berani dia jadinya. Kaisar kuasi hundun benar-benar marah dan dia menjadi semakin cemas. Sialan, kenapa jadi seperti ini? Saya tidak akan kalah. Yang Tian meraung, dan energi hundun di tubuhnya mengembun menjadi kapak pembelah langit. Dia memegangnya di tangannya. Aku bisa membelah langit dan bumi, dan membunuhmu semudah membalikkan tanganku. Kapak pembelah semesta, pisahkan semuanya. Kapak raksasa hundun di tangannya menebas. Pada saat ini, sebuah retakan besar muncul di langit dan bumi, dan seluruh tanah bergetar hebat. Tampaknya serangan ini dapat membelah tanah dewa. Lin Suan mendengus dingin. Orang tua, kau bukan tandinganku. Lalu kenapa kalau kau memiliki kekuatan membelah surga di alam semesta? Aku akan membiarkanmu melihat kekuatanku. Rinnegan Lin Suan meledak dengan cahaya tak berujung, dan dia ingin menggunakan keterkejutan lawan sebagai celah untuk menyerang. 6 jalan reinkarnasi, panggil pedang reinkarnasi. Cahaya reinkarnasi dengan cepat memadat. Bayangan pedang muncul di antara langit dan bumi. Pedang reinkarnasi menebas ke bawah. 5605 Di antara langit dan bumi, Ki pedang bersinar dengan kekuatan 6 jalur reinkarnasi. DENTANG Ketika pedang itu menebas, langit dan bumi di sekitarnya berguncang, dan yang lainnya merasakan seolah-olah jiwa mereka sedang hancur. Ekspresi wajah kaisar kekacauan berubah drastis. Dia benar-benar tidak menyangka Lin Suan mampu melakukan serangan seperti itu. Memikirkan hal ini, dia meraung dan menggunakan kapak kosmik di tangannya yang lebih mengerikan lagi. Kapak kosmik mempunyai kekuatan untuk membelah langit dan bumi, dan hukum-hukum yang tak terhitung jumlahnya mengelilinginya seakan-akan akan membelah seluruh dunia. Serangan ini sungguh luar biasa. Legenda mengatakan bahwa klan Chaos memiliki kekuatan untuk membelah dunia. Sekarang setelah digunakan oleh seorang kuasa kaisar, kekuatannya menjadi lebih mengerikan. Pada saat berikutnya, keduanya bertabrakan, dan banyak orang menjadi gugup. Orang-orang dari klan Chaos sangat percaya diri. Menurut mereka, Lin Wudi pasti tidak akan mampu menahannya. Suara retakan terdengar dan jantung semua orang berdetak kencang. Senjata siapakah yang rusak itu? Mereka melihat ke depan dengan hati-hati. Detik berikutnya, mereka terkesiap, dan orang-orang dari klan Chaos bahkan semakin tercengang. Kapak kosmik sangatlah mengerikan dan dapat membelah dunia, namun pada saat ini, sebuah retakan muncul di kapak itu. Lalu, retakan itu dengan cepat menyebar seperti jaring laba-laba. Pada akhirnya, benda itu hancur berkeping-keping di hadapan semua orang yang menatap dengan terkejut. Pecahan-pecahan itu semuanya tersapu ke enam dunia dan lenyap ke dalam reinkarnasi. Itu belum berakhir, saat pedang itu menebas, kekuatan enam jalur reinkarnasi menyelimuti semua arah. Langit dan bumi di sekitarnya hancur, dan kaisar kuasi kekacauan diselimuti oleh kekuatan ini. Dia menjerit dengan sedih. Sialan, dia sudah menggunakan hukum kekacauan secara ekstrim, tapi dia tetap saja terpental. Enam retakan muncul di tubuhnya, menembus seluruh tubuhnya. Darah kekacauan terus menetes dan itu mengerikan. Apakah dia dikalahkan? Itu adalah seorang kuasa kaisar, dan seorang kuasa kaisar dari klan Chaos. Dia begitu kuat sehingga tidak ada yang bisa menandinginya. Namun sekarang, dia dikalahkan oleh orang lain. Mereka tidak dapat membayangkan. Leluhur, banyak sekali orang yang berseru. Orang-orang dari klan Chaos berlutut di tanah, dan beberapa dari mereka berteriak, Leluhur, bunuh dia. Rinnegannya hanya bisa digunakan satu kali. Memang, mereka semua pernah melihat Rinnegan milik Lin Suan sebelumnya. Setelah menggunakannya sekali, Lin Suan menutup matanya dan matanya berdarah. Ketika Patriar kekacauan primal mendengar ini, dia meraum marah dan menyerang lagi dengan enam luka di tubuhnya. Namun tak lama kemudian dia berhenti, wajahnya penuh keterkejutan, karena dia mendapati Lin Suan tidak menutup Rinnegannya kali ini. Energi reinkarnasi di matanya masih sangat menakutkan. Apa yang terjadi? Orang lain juga memperhatikan ini dan mereka semua terkesiap. Tampaknya setelah Lin Woody berhasil mencapai kuadruple crown, jiwanya juga meningkat pesat. Sekarang, kekuatan Rinnegan juga menjadi lebih kuat. Setelah menggunakan pantom pedang reinkarnasi sekali, itu masih belum menutup. Itu luar biasa. Lin Suan mencibir, hanya seorang kaisar semu yang memiliki kekuatan seperti itu. Kamu sungguh mengecewakan. Selanjutnya, Anda juga akan merasakan kemampuan ilahi saya. Begitu dia selesai berbicara, benih api ilahi di antara alis Lin Suan menyebarkan kekuatannya ke seluruh tubuhnya. Telapak tangannya membentuk Devil's Overture. Setelah mendapatkan benih api ilahi, Lin Suan akhirnya mengerti apa itu seni dewa sejati. Sebelumnya, mereka yang berada di bawah level kuasa kaisar hanya menggunakan beberapa trik. Dengan kekuatan benih api ilahi, itu adalah seni dewa sejati. Dan sekarang, Lin Suan menggunakan seni dewa seperti itu. Seni bela diri para kaisar besar sudah sangat mengerikan. Pada saat ini, keadaannya bahkan lebih mengerikan. Antara langit dan bumi, ki iblis bergulung-gulung dan tampaknya berubah menjadi gukin iblis. Ia melayang di depan Lin Suan. Lin Suan mengulurkan tangannya dan dengan lembut menjentikannya. Dengan suara ledakan, Devil's Overture meledak, dan suara iblis menembus sembilan langit. Pada saat ini, orang-orang dari ras Primal Chaos memegang kepala mereka dan berteriak. Jiwa banyak orang benar-benar retak pada saat ini. Kaisar Kuasi Primal Chaos menjadi orang pertama yang menanggung beban, dan wajahnya menjadi sangat jelek. Perisai Kekacauan Hukum-hukum yang tak terbatas berkumpul, membentuk perisai besar di hadapannya. Namun, itu tidak berguna. Serangan itu terlalu kuat dan dia terlempar. Perisai Kekacauan langsung hancur dan hanya tersisa enam retakan di tubuhnya. Sekarang, ia telah berubah menjadi ratusan retakan, yang hampir mencabik-cabik tubuhnya. Yang lainnya merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Mereka juga terpengaruh dan melarikan diri. Kekuatan Lin Woody benar-benar terlalu kuat. Wajah Primal Chaos Kuaso Emperor juga jelek. Beniki abadi muncul di antara alisnya. Aura Primal Chaos di atasnya dengan cepat menyembuhkan luka-lukanya, tetapi dia tetap tidak dapat menahan muntah darah. Bagaimana ini mungkin? Anda telah mengembangkan kekuatan ini ke tingkat yang tinggi. Dia menyadari bahwa meskipun pihak lain itu ribuan tahun lebih muda darinya, kekuatan benih api ilahi yang dibudidayakan pihak lain itu melampaui miliknya. Sekarang, dia bukan lagi tandingan pihak lain, belum lagi pihak lain itu bahkan tidak menggunakan senjata ekstrim. Sialan, lari, lari. Kaisar Kuasi Primal Chaos tidak lagi punya keinginan untuk bertarung. Dia hanya ingin melarikan diri. Pikiran ini sungguh menggelikan sebelumnya. Ia tidak pernah menyangka bahwa ia akan takut pada seekor semut kecil. Tetapi sekarang, dia tidak dapat mengalahkan pihak lainnya sama sekali. Semuanya, lari. Dengan perintah ini, orang-orang dari ras Primal Chaos menjadi gila. Sama seperti mereka yang sedang linglung. Kaisar Kuasi Primal Chaos merobek kekosongan dengan kedua tangannya dan melarikan diri ke kejauhan. Lin Suan mencibir. Dengan gukin iblis kuno di tangannya, dia terus memainkan Devil's Overture. Pengejaran sejauh 10 ribu mil. Saat lagu itu dimainkan, Devil's Overture berubah menjadi pedang pembunuh yang paling mengerikan, membunuh ke segala arah. Dalam sekejap mata, ribuan ahli ras Primal Chaos tewas. Ketika Kaisar Kuasi Primal Chaos melihat kejadian ini, matanya berdarah. Berengsek. Dengan lambayan tangannya, dia segera menuntun yang lainnya pergi. Benih api ilahi juga muncul di antara kedua alisnya. Ini terlalu berlebihan. Dia terus berlari, meninggalkan langit yang penuh dengan darah kekacauan Primal. Apakah dia dikalahkan? Orang-orang di sekitarnya tercengang. Langit dan bumi sangat sunyi. Itulah Kaisar Kuasi Primal Chaos. Ketika dia muncul saat itu, dia adalah eksistensi yang menyapu seluruh surga. Bahkan sekarang, tidak banyak orang yang mampu melawannya. Tapi sekarang, dia dikalahkan oleh Lin Suan. Dan itu adalah kekalahan yang total dan mutlak. Banyak sekali ahli ras Primal Chaos yang tewas. Masyarakat klan leluhur putus asa. Siapa yang bisa bersaing dengan Lin Suan sekarang? Bahkan klan Kaisar Agung pun tidak sebanding dengannya. Mungkin hanya orang-orang di tanah terlarang kehidupan yang bisa bersaing dengannya. Pada saat ini, mereka memandang Lin Suan dengan kagum. Orang-orang dari Divine Union sangat gembira. Ini hebat. Kekuatan Bos Lin benar-benar terlalu kuat. Dia jelas tidak lebih lemah dari seorang bone dari Emperor sekarang. Bibir Lin Suan melengkung membentuk senyum. Dia baru bisa melepaskan kekuatan sejati benih api ilahi setelah menjadi Raja Mahkota empat kali lipat. Apakah ini kekuatan super yang sesungguhnya? Memang jauh lebih kuat daripada hukum-hukum nomologi sebelumnya. Pada saat ini, suara yang sangat mengerikan tiba-tiba meletus dari belakang. Seluruh kota kuno itu berguncang. Apa yang telah terjadi? Semua orang menoleh dan melihat lima senjata ekstrim bertabrakan dalam sekejap. Kekuatan mengerikan itu tampaknya mampu menghancurkan langit dan bumi. Lari! Para ahli yang awalnya berkeliaran di luar, siap memanfaatkan situasi, melarikan diri. Dalam sekejap, mereka melarikan diri. Pupil mata Lin Suan mengecil. Dia melambaikan tangannya dan membawa orang-orang dari Serikat Ilahi pergi dengan cepat. 5606 Katak itu melompat ketakutan. Sial, apakah ras kaisar ini gila? Apa yang mereka perjuangkan? Lin Suan juga mengerutkan kening. Tampaknya ras kaisar benar-benar gelisah. Mereka mungkin ingin segera menciptakan kaisar semu. Ia tidak perlu berkelahi dengan orang-orang ini. Ia siap pergi dan membawa orang-orang ini ke tempat lain untuk mencari peluang. Lagi pula, tanah dewa itu sangat luas. Selanjutnya, Lin Suan dan yang lainnya dari Persatuan Ilahi pergi ke tempat lain. Di kota kuno yang bobrok itu, pertempuran antara alam dao ekstrim tidak berakhir. Sebaliknya, pertempuran itu menjadi semakin mengerikan. Tampaknya klan kekaisaran besar benar-benar marah. Pada akhirnya, langit runtuh dan bumi retak. Kekosongan tak berujung dipenuhi retakan. Ini adalah tanah para dewa. Dunia ini sangat kokoh. Jika mereka berada di planet Changdi, dunia ini akan hancur. Meski begitu, hal itu tetap menyebabkan banyak orang merasa takut. Ras Kaisar bertempur untuk itu sementara ras lainnya berpindah tempat untuk mencari peluang. Pada saat yang sama, semakin banyak orang dari Myriad Words asli bersiap memasuki tanah dewa. Namun, tekanan di tanah dewa benar-benar terlalu kuat. Orang bijak biasa tidak dapat menahannya. Setelah masuk, mereka akan langsung hancur berkeping-keping karena tekanan. Mereka hanya dapat menerima sebagian energi di tepi tanah dewa dan berkultivasi. Awalnya, suasananya damai. Namun, lambat laun mereka menyadari bahwa hal itu tidaklah demikian. Tanah para dewa awalnya tergantung di atas sembilan langit. Namun, semakin dekat dan dekat. Semua orang menyadari bahwa tanah dewa terus turun. Berdasarkan situasi ini, kemungkinan besar pada akhirnya akan tumpang tindih dengan Myriad Words. Dengan kata lain, dunia asal mereka akan dihancurkan oleh tanah dewa dan hancur berkeping-keping. Dunia itu tidak akan ada lagi. Meskipun masih ada jarak tertentu, tanah dewa akan benar-benar turun cepat atau lambat jika terus turun pada kecepatan ini. Pada saat itu, Myriad Words tidak ada lagi. Ini bukan kabar baik karena tidak semua makhluk hidup mampu menahan tekanan tanah dewa. Kebanyakan makhluk hidup tidak mampu menahannya sama sekali. Sekarang sudah ada jarak, jadi tidak apa-apa. Bahkan jika mereka tidak bisa masuk, mereka tetap aman. Begitu tanah dewa benar-benar turun, tidak seorang pun akan bisa melarikan diri. Semua orang akan hancur berkeping-keping. Dalam sekejap, orang-orang itu menjadi gila. Ada yang berkultivasi gila-gilaan, ingin meningkatkan kekuatannya di saat-saat terakhir agar tidak hancur. Dunia Roh Sejati, Dinasti Abadi Yuhua Ketika tanah surgawi muncul, semua orang dari dinasti Abadi Yuhua mengangkat kepala dan menatap langit. Pada saat yang sama, beberapa ahli kuno yang tertidur lelap dihidupkan kembali. Misalnya, beberapa orang dari alam mistik berjalan keluar dan berlutut karena kegembiraan. Era ini telah tiba sekali lagi. Para jenius dan murid dari berbagai kekuatan dasar abadi semuanya tercengang. Ekstasi! Tak lama kemudian, mereka mengetahui dari fosil hidup ini bahwa dinasti surgawi Yuhua pernah mengalami turunnya tanah surgawi pada masa kejayaannya. Saat itu, penguasa dinasti abadi Yuhua telah berencana untuk memimpin seluruh dinasti abadi Yuhua untuk naik bersama. Jelasnya, ia ingin mendapatkan sesuatu dari tanah dewa, tetapi gagal pada akhirnya. Dinasti surgawi Yuhua dihancurkan. Kali ini, setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, tanah surgawi telah turun sekali lagi. Namun sang leluhur tidak muncul lagi. Akankah dinasti abadi Yuhua mereka masih mampu memanfaatkan kesempatan ini? Ada beberapa mayat dan pecahan kaisar semu di alam rahasia. Mungkin mereka masih bisa keluar. Beberapa master pavilion yayasan abadi berbicara dengan suara yang dalam. Namun, fosil hidup yang telah terbangun menggelengkan kepala. Kaisar semu tidak ada apa-apanya di hadapan tanah surgawi. Jika mereka ingin melanjutkan kenaikan mereka, mereka hanya bisa membangkitkan kaisar mulia. Leluhur, apa yang kalian pikirkan? Para pembangkit tenaga listrik itu terkejut. Cahaya dingin keluar dari mata leluhur. Kami punya ide untuk membangkitkan kembali kaisar yang terhormat. Semua orang menghirup udara dingin. Kaisar yang bangkit kembali terlalu mengejutkan. Lagipula, dia telah meninggal selama puluhan ribu tahun. Bagaimana dia bisa dibangkitkan? Kaisar yang terhormat telah meninggalkan beberapa metode saat itu agar dapat menunggu tanah surgawi turun sekali lagi. Hanya saja, sudah terlalu banyak tahun berlalu, jadi kalian tidak mengetahuinya. Namun, kita tahu beberapa hal. Kita dapat menggunakan metode yang ditinggalkan oleh kaisar agung saat itu untuk membangkitkannya kembali. Orang-orang dari berbagai kekuatan dasar abadi menjadi bersemangat. Mereka semua adalah orang-orang dari dinasti abadi Yuhua. Jika kaisar yang terhormat dibangkitkan, dia mungkin bisa membawa mereka bersamanya untuk naik ke era ini. Mencapai keinginan masa lalu. Semua orang bersemangat. Kami akan mengikuti perintah leluhur tanpa mengeluh. Cahaya dingin keluar dari mata leluhur. Mereka mulai bertindak. Pada saat yang sama, di kedalaman alam semesta, ada sebuah planet kuno. Tempat itu sunyi dan tak bernyawa. Planet ini juga sangat terkenal pada masa itu, tetapi kemudian mengalami kemunduran. Pada saat ini, beberapa sosok berdiri di planet ini. Sosok-sosok ini memiliki tanduk yang menonjol dan aura yang kuat. Garis keturunan mereka bahkan lebih mengerikan. Bahkan di planet Tibet, orang-orang seperti itu merupakan kekuatan besar yang dapat menyapu bersih suatu wilayah. Tapi sekarang, mereka hanya bisa tinggal di sini. Tidak ada pilihan lain. Mereka kalah. Mereka adalah orang-orang dari dinasti sepuluh ribu naga. Saat itu, dinasti sepuluh ribu naga bertempur dengan Lin Suan di planet Tibet. Setelah di kalahkan oleh Lin Suan, mereka meninggalkan bintang kaisar terkubur. Karena dalam pertempuran itu, kerugian mereka terlalu besar. Semua pakar top telah tumbang, hanya menyisakan beberapa orang yang lemah dan terluka parah. Orang-orang ini segera melarikan diri dan datang ke planet yang bobrok ini. Awalnya, mereka berencana untuk beristirahat dan memulihkan diri. Setelah puluhan ribu tahun, mereka akan kembali. Namun kini, semuanya berbeda. Mereka melihat harapan, tanah surgawi telah turun. Itu adalah kehidupan dengan peluang besar dan keberuntungan besar. Jika mereka dapat memperoleh peruntungan di dalam, mereka dapat bangkit lagi. Tentu saja, mereka adalah sekelompok naga tanpa pemimpin. Jika mereka pergi bertarung dengan Lin Suan sekarang, mereka akan mencari kematian. Mereka pergi ke suatu tempat. Asal usul planet yang bobrok ini masih misterius. Itulah juga alasan mereka datang ke sini. Konon, istri kaisar naga, ratu naga, tinggal di sini. Selain itu, ada legenda kuno di dinasti sepuluh ribu naga. Itu berarti ratu naga tidak mati. Pada akhirnya, dia disegel oleh kaisar naga. Kalau bicara logika, dia pasti tertidur lelap seperti pangeran naga. Oleh karena itu, dinasti sepuluh ribu naga menaruh semua harapannya pada legenda ini. Jika ratu naga keluar, mereka masih punya harapan. Ketika tanah surgawi turun, kekuatannya menyapu ke segala arah. Ia juga mencapai planet ini. Mereka menyerap kekuatan ini dan mengirimkannya ke formasi susunan pelindung di planet ini. Formasi susunan itu menyala dan akhirnya membuka istana bawah tanah. Ada banyak kristal dewa di istana bawah tanah itu. Pada saat ini, sebagian besar dari mereka telah menghilang. Namun, di bagian terdalam, ada seorang wanita yang disegel dalam es. Wanita itu mengenakan mahkota daun salam dan jubah tau. Matanya terpejam, tetapi dia tetap memancarkan keagungan dan kedinginan yang luar biasa. Dia bagaikan seorang santa dari sembilan surga. Ratu naga, ini benar-benar. Ketika orang-orang dari dinasti sepuluh ribu naga melihat ini, mereka berteriak kegirangan. Mereka berlutut di tanah. Ratu naga, kumohon bangunlah dan balas dendam untuk kami. Kekuatan tanah surgawi tercurah turun, dan wanita beku itu perlahan membuka matanya. Apakah saya sudah bangun? Matanya agak kosong. Dia memandang orang-orang dari dinasti sepuluh ribu naga di depannya dan berkata, Kamu dari generasi yang mana? Berapa umur ini? 5607. Orang-orang di istana naga sepuluh ribu menceritakan semua yang telah terjadi. Ketika mendengar bahwa pangeran naga telah terbunuh, ratu naga akhirnya marah besar. Dia menjerit sedih. Seluruh planet seketika hancur, dan alam semesta di sekitarnya berubah menjadi daratan kematian. Retakan tak berujung ada di mana-mana. Lin Woody. Beraninya dia membunuh anakku. Aku akan membuatnya menderita. Sang ratu naga melayang dalam kehampaan. Kristal-kristal ilahi mengelilinginya. Pada saat ini, dia telah berubah menjadi iblis wanita. Aura pembunuh di tubuhnya terlalu mengejutkan. Orang-orang di sepuluh ribu Dragon Court sangat ketakutan hingga mereka berlutut di tanah, gemetar ketakutan. Seseorang berkata bahwa ratu naga harus merencanakan dengan matang. Kekuatan Lin Woody saat ini sangat kuat. Dia berada di atas Putra Kaisar, dan persatuan ilahi yang didirikannya tidak lebih lemah dari milik Kaisar. Sungguh terlalu sulit untuk membunuhnya. Kalian sekumpulan sampah, kalian meningkatkan moral orang lain dan menghancurkan moral kalian sendiri. Saat ratu naga muncul, kekuatannya menyelimuti dunia. Matanya berangsur-angsur berubah dingin. Dahulu, dinasti sepuluh ribu naga kita begitu kuat hingga mendominasi zaman kuno. Bahkan sepuluh ribu dunia pun tunduk kepada kita. Bagaimana bisa sampai jatuh ke kondisi seperti itu? Orang-orang dari sepuluh ribu Dragon Court sangat ketakutan sehingga mereka tidak berani berbicara. Bukan karena mereka lemah, tetapi karena musuh terlalu kuat. Itulah Lin Woody, dia telah melewati segalanya dan tak terkalahkan di antara anak muda. Bahkan penjaga makam seperti Long Mu telah dibunuh oleh pihak lain. Orang seperti itu adalah Kaisar Muda di masa lalu, eksistensi yang akan berdiri di puncak alam semesta di masa depan. Mereka benar-benar tidak bisa menahannya. Tak perlu dikatakan lagi, aku harus membalas dendam. Sekarang setelah Tanah Dewa turun, aku telah menunggu kesempatan terbaik. Aku ingin memanggil tujuh jenderal naga. Aku ingin sepuluh ribu istana naga muncul kembali di dunia. Dan itu akan mencapai puncaknya. Aura ratu naga menjadi semakin mengerikan. Dia membentuk segel dengan telapak tangannya, dan karakter naga dao kuno yang tak terhitung jumlahnya di langit menyapu sembilan surga. Krune dao besar ini lenyap dalam jagad raya yang luas. Di planet Tibet, makam kaisar naga telah lama disegel dan menjadi semakin misterius. Namun, pada saat ini, tanda-tanda dao besar di makam itu berkedip dan menghilang. Di bagian terdalam makam, jenderal naga ketujuh, yang telah berubah menjadi patung, tiba-tiba membuka matanya. Dia meraung ke langit, dan kekuatan tak terbatas meletus dari tubuhnya. Pada saat ini, seolah-olah dia benar-benar hidup kembali. Ratu naga memanggilku. Dia melesat ke angkasa, merobek makam, dan menghilang. Di planet yang hancur, semua orang menunggu. Mungkinkah tujuh jenderal naga benar-benar dipanggil? Bukankah itu suatu eksistensi yang telah mati bertahun-tahun yang lalu? Namun, saat ini, mereka menemukan bahwa di alam semesta yang gelap, aliran cahaya tengah melesat. Suatu sosok muncul. Dia tinggi dan perkasa. Ia bagaikan dewa perang. Penampilannya membuat semua orang ingin berlutut dan menyembahnya. Inilah aura seorang kuasa kaisar. Setelah sosok itu tiba, dia langsung berlutut dengan satu kaki. Jenderal naga ketujuh memberi salam kepada permaisuri naga dan memberi ucapan selamat atas kebangkitannya. Itu dia. Jenderal naga ketujuh. Ketika orang-orang dari dinasti sepuluh ribu naga melihat pemandangan ini, mereka berteriak kaget. Mereka pernah melihatnya di makam kuno kaisar naga. Bukankah dia telah menjadi patung boneka? Sekarang, dia benar-benar hidup kembali. Metode ratu naga terlalu mengejutkan. Sang ratu naga menatapnya dan mengangguk. Ia tersenyum dan berkata, lama tidak berjumpa. Namun, setelah menunggu beberapa saat, dia mengerutkan kening. Mengapa hanya kamu, di mana enam orang lainnya? Kata Jenderal naga ketujuh, melaporkan kepada permaisuri naga, setelah aku bangun, hanya aku yang tersisa di makam. Enam lainnya menghilang. Setelah mendengar ini, ratu naga mengerutkan kening, tetapi dia segera tersenyum. Tampaknya saudara Tian berada di balik ini. Setelah mendengar ini, orang-orang di sekitar juga terkejut. Disebut saudara Tian oleh ratu naga, hanya leluhur mereka, kaisar naga, Long Xiao Tian. Sang ratu naga merasa gembira. Ia terbang ke udara dan berkata, ayo, ikut aku ke makam kuno saudara Tian. Kata Jenderal naga ketujuh. Jenderal Mo memimpin jalan. Dia terbang ke udara dan memimpin jalan di depan. Rombongan itu pun menyusul. Tak lama kemudian, mereka tiba di bintang cangdi dan langsung menuju makam kuno. Dengan lambayan tangan ratu naga, makam kuno itu terbelah dan kelompok itu pun masuk ke dalamnya. Kali ini grup tersebut tidak diblokir sama sekali. Mekanisme dan formasi boneka itu tampaknya semuanya gagal di hadapan ratu naga. Tak lama kemudian, mereka pun tiba di tempat Jenderal naga ketujuh sedang tertidur. Sekali lagi, kelompok itu melihat enam lorong terbuka yang terhubung langsung ke kedalaman makam kuno. Sang ratu naga juga mengerutkan kening. Makam kuno itu telah dibobol oleh seseorang. Siapa orangnya? Siapa saja yang punya metode seperti itu? Sosoknya melesat dan menyerbu masuk. Orang-orang di sekitarnya mengikutinya. Pada saat berikutnya, mereka melihat peti mati kuno di depan mereka. Aura yang dipancarkan peti mati kuno itu benar-benar mengerikan. Ini adalah peti mati kuno yang menguburkan kaisar naga. Semua orang berlutut. Jenderal naga ketujuh juga berlutut di tanah. Ekspresinya sangat tulus. Hanya ratu naga yang melangkah maju. Meskipun dia masih membeku dalam kristal ilahi, kekuatan sihirnya masih ada. Ratu naga juga seorang kaisar semu. Dengan lambayan tangannya, kekuatan mengerikan menyapu keluar. Teknik abadi, tangan roh naga. Di depannya, kekuatan tak terbatas terkondensasi menjadi cakar naga yang mencengkeram ke depan. Aura di telapak tangan itu benar-benar mengerikan. Itu mengejutkan orang-orang di Istana Seribu Naga. Mereka semua menggunakan hukum naga, tetapi eksekusi ratu naga telah sepenuhnya melampaui mereka. Terlebih lagi, pihak lain meneriakkan teknik abadi. Kekuatan macam apa ini? Telapak tangan ini secara langsung membuka jalan kuno kaisar naga. Sang ratu naga menolet dengan tidak sabar. Tak lama kemudian, pupil matanya mengecil. Memang tidak ada seorang pun. Ketika yang lain mendengar ini, mereka juga tercengang. Apa maksudnya, kaisar naga tidak ada di peti mati kuno kaisar naga? Siapa yang mengambil jasad kaisar naga? Namun, pada saat yang sama, mereka mempunyai pemikiran lain, yaitu kaisar naga belum mati. Ratu naga menggunakan tangan roh naga lagi dan mengambil jubah perang dari dalam. Dia menyipitkan matanya dan berkata, Cenotaf, saudara Tian, apakah kamu masih hidup? Orang-orang di Istana Seribu Naga merasa gembira. Jika kaisar naga mereka masih hidup, maka mereka punya harapan untuk bangkit. Setelah kaisar naga pergi, siapa yang dapat melawannya? Di seluruh alam semesta, bahkan keluarga kaisar agung pun harus berlutut di hadapan mereka. Lin Wudi tidak dapat menahan satu pukulan pun. Pembalasan dendam, mereka punya harapan untuk membalas dendam. Namun, mereka juga bingung. Jika kaisar naga tidak mati, lalu kemana dia pergi selama ini? Dia tidak pernah muncul. Dia bahkan tidak muncul saat kaisar naga meninggal. Apa alasannya? Ratu naga berkata, sekalipun saudara Tian masih hidup, dia tidak akan berada di alam semesta. Karena tidak ada kekuatan di sini yang dapat membantunya berkembang. Dia pasti telah pergi ke Tanah Dewa dan berada di kedalamannya. Kami juga bersiap untuk pergi ke Tanah Dewa untuk mengikuti saudara Long. Tentu saja, ada satu hal lagi, yaitu membunuh Lin Wudi dan membalaskan dendam putranya. Pembalasan dendam. Bisakah mereka akhirnya membalas dendam? Orang-orang ras naga merasa gembira. Tak lama kemudian, mereka berangkat menuju Tanah Dewa. Pada saat ini, pertempuran di Tanah Dewa sangat intens. Pertempuran antara keluarga kaisar agung juga akan segera berakhir. Mereka tidak memiliki kekuatan ekstra untuk menggunakan senjata dao tertinggi mereka. Namun, hasil pertempuran itu mengejutkan. Karena seseorang dari keluarga kaisar agung akhirnya menjadi kaisar batas. 5608. Tetua Gusyao dari keluarga Gu. Awalnya, dia adalah leluhur dewa tingkat puncak. Kekuatan dan hukumnya sangat kuat. Hanya saja dia tidak memiliki kesempatan untuk menerobos. Namun, turunnya Tanah Surgawi kali ini memungkinkannya melangkah ke alam orang suci. Ditambah dengan pertempuran kota kuno kali ini, ia memperoleh kesempatan dan akhirnya berhasil menjadi kaisar batas. Orang-orang dari keluarga Gu sangat gembira hingga mereka menangis. Ini hebat, mereka akhirnya memiliki kaisar batas. Setelah Gusyao menjadi kaisar batas, kekuatannya meningkat pesat. Sebuah benih kekosongan terbentuk di gelabelanya. Kekuatan kekosongan di dalamnya terlalu mengerikan. Apakah ini kekuatan seorang kaisar batas? Itu benar-benar berbeda dari seorang suci. Tetua Gusyao begitu gembira hingga tubuhnya mulai gemetar. Benih Void ini telah menyebabkan kekuatan dan hukumnya mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Ada aura misterius terbentuk di sekelilingnya. Ledakan. Dia membentuk segel tangan dan menamparkan telapak tangan hampa, melemparkan seluruh orang dari ras kilin. Orang-orang dari ras kilin memuntahkan setegup darah. Sialan, bagaimana dia bisa sekuat itu? Kaisar batas lainnya berasal dari ras Kunpeng. Kunsu. Dia adalah seorang wanita setengah baya. Rambut putihnya menari-nari tertiup angin dan dia tampak sangat menakutkan. Pada saat ini, sepasang sayap hitam dan putih muncul di belakang punggungnya. Aura Yin dan Yang terus berkumpul. Itu membentuk benih Yin dan Yang di gelabelanya. Dengan raungannya, seolah-olah dia telah berubah menjadi dewa Yin dan Yang, yang memiliki kekuatan untuk membelah dunia. Orang-orang keluarga Ye pun terpaksa mundur sambil memuntahkan darah. Tidak bagus. Cepat pergi. Kepala keluarga Ye membawa Yewudao dan yang lainnya pergi. Ras Kaisar lainnya juga mundur satu demi satu. Sekarang setelah dua Kaisar batas muncul di Ras Kaisar, mereka menjadi tak terkalahkan. Memang, kekuatan seorang Kaisar batas yang dipadukan dengan senjata ekstrim terlalu kuat. Dalam sekejap, berita ini menyebar dan menggemparkan dunia. Apakah akhirnya ada Kaisar batas dalam perlombaan Kaisar? Setelah mendengar ini, Lin Suan menyipitkan matanya. Menurut berita, kedua orang ini baru saja menjadi Kaisar batas. Dengan senjata Kaisar di tangan mereka, kekuatan mereka tak tertandingi. Ras Kaisar benar-benar tidak bisa diremehkan. Meskipun mereka tertinggal dalam waktu singkat, begitu mereka memiliki kesempatan besar, mereka pasti akan maju pesat. Saat ini, Ras Kaisar masih menjadi penguasa. Itu memang benar adanya. Kebangkitan Lin Suan, kemunculan Istana Valet, dan tanah terlarang telah menyebabkan Klan Kaisar Agung kehilangan posisi mereka sebagai penguasa. Mereka bahkan ditantang oleh pria berbaju giok. Setelah itu, Celestial Len turun. Semua orang menerobos satu demi satu. Klan leluhur tampaknya tidak peduli lagi dengan klan Monark. Mereka merasa bahwa setiap orang bagaikan seekor naga. Mereka semua memiliki kesempatan untuk menerobos dan berdiri di atas segalanya. Akan tetapi, kenyataan membuktikan bahwa Klan Kaisar tetaplah Klan Kaisar itu. Sebelum kesempatan dan keberuntungan ini, orang-orang Klan Kaisar terlalu kuat. Mereka memanfaatkan kesempatan itu dan terbang ke surga. Saat ini, dua ras berdaulat dan dua Kaisar Semu telah mengamankan posisi mereka sebagai penguasa sekali lagi. Terlebih lagi, Lin Suan yakin bahwa akan ada lebih banyak orang dari Klan Kaisar yang akan menjadi Kaisar Semu. Bahkan mungkin jumlahnya semakin banyak. Inilah fondasi Klan Kaisar Agung. Namun, dia juga tahu bahwa proses ini sangat berbahaya. Pasti akan ada banyak ahli yang akan jatuh. Bahkan ada kemungkinan Putra Mahkota akan jatuh lagi. Itu memang benar adanya. Meskipun pertempuran ini telah melahirkan dua kuasa Kaisar, banyak pula ahli dan jenius yang gugur. Itu membuat hati orang-orang Klan Kaisar berdarah. Pada hari ini, Gu Siao dan Kun Su bergabung untuk mengumpulkan Klan Kaisar lainnya. Bahkan Persatuan Ilahi pun dipanggil untuk berkumpul bersama Guna membahas sesuatu. Apa itu? Katak itu mengerutkan kening. Mungkinkah kedua Klan Kaisar ini ingin bergabung untuk membunuh kita? Kata Lin Suan. Seharusnya tidak. Klan Kaisar lainnya mungkin juga akan pergi. Kurasa seharusnya ada sesuatu. Lin Suan memimpin orang-orangnya. Klan Kaisarnya juga berkumpul. Meskipun mereka sekarang ditekan, mereka masih memiliki kepercayaan diri. Bagaimanapun, mereka masih memiliki senjata ekstrim. Ada dua sosok berdiri di depannya, tampak seperti dua dewa. Salah satunya berdiri di sana. Kekuatan hampa pada salah satu dari mereka sangat mengerikan. Seolah-olah dia telah menyatu dengan seluruh dunia. Itu adalah Kaisar Kuasi Gu Siao. Yang satunya adalah seorang wanita. Aura Yin Dan yang beredar di sekujur tubuhnya seakan membelah dunia. Ini adalah Kaisar Kuasi Kun Su. Kemunculan kedua kuasa Kaisar membuat semua orang merasa seolah-olah mereka sedang menghadapi musuh besar. Lin Suan juga menyipitkan matanya. Mereka sangat kuat. Kekuatan mereka berdua tidak lebih lemah dari Kaisar Kuasi Chaos. Dan mereka berdua baru saja mencapai terobosan. Di masa depan, sangat mungkin mereka akan mencapai level leluhur tua gagak emas. Lin Suan mungkin satu-satunya yang hadir yang bisa berkomentar dengan cara yang begitu tenang. Yang lainnya seolah-olah sedang menghadapi musuh besar. Bolehkah saya tahu mengapa anda memanggil kami ke sini? Burung Phoenix tua itu berkata dengan suara yang dalam. Klan Kaisar lainnya juga merasa gugup. Kaisar Semu Gu Siow berkata, kamu seharusnya tahu betapa tragisnya pertempuran sebelumnya. Meskipun aku telah menjadi Kaisar Semu, pelan Gu telah kehilangan banyak ahli. Kilin mendengus dingin, apakah kamu di sini untuk membalas dendam sekarang? Yang lainnya seolah-olah sedang menghadapi musuh besar. Mereka bahkan memamerkan kekuatan senjata ekstrim mereka. Kata Tetua Kun Su, dalam pertempuran Dao Besar, kematian adalah hal yang wajar. Selain itu, ada kematian di semua klan. Kita di sini bukan untuk membalas dendam. Kami merasa persaingan semacam ini terlalu merugikan bagi kami. Jadi, kami memikirkan suatu cara. Dengan cara apa, Patriar Klan Ye juga mengerutkan kening. Mungkinkah dia ingin mereka mundur? Gu Siao berkata lagi, Klan Kaisar kita memiliki fondasi dan senjata yang sangat kuat. Begitu mereka bertabrakan, kekuatannya akan sangat dahsyat. Konsekuensinya akan sulit dikendalikan. Lagi pula, tanah abadi itu sangat luas. Mengapa kita harus berjuang hanya demi sebuah kota atau gunung? Masing-masing klan Kaisar kami dapat memilih arah. Dengan cara ini, ia tidak hanya akan mampu mencari pertemuan yang menguntungkan, tetapi ia juga akan mampu menghindari keharusan untuk mengandalkan pertemuan tersebut terlebih dahulu. Mengapa tidak? Begitu kata-kata ini diucapkan, orang-orang di sekitarnya mengangkat alis mereka. Ini memang sebuah cara. Karena pertempuran sebelumnya, hati mereka juga berdarah. Saya setuju. Orang-orang dari klan Kilin mengangguk. Klan Ye, klan Phoenix, dan lainnya juga setuju. Lin Gongzi, apa pendapatmu? Kaisar Semukunsu memandang Lin Suan dan bertanya. Adegan ini mengejutkan banyak orang. Orang harus tahu bahwa ini adalah seorang kuasa Kaisar. Lin Suan masih muda. Selain itu, dia hanya seorang leluhur ilahi. Sekarang, dia meminta pendapatnya. Namun, semua orang juga mendengar bahwa Kaisar Kuasi Primal Chaos datang untuk bertarung dengan Lin Suan. Pada akhirnya, dia terluka parah oleh Lin Suan dan melarikan diri. Kali ini, Lin Suan tampaknya tidak menggunakan senjata tingkat ekstrim apapun. Ia juga tidak menggunakan racun apapun. Sebaliknya, ia mengalahkan kuasa Kaisar dengan kekuatannya sendiri. Meskipun kekuatan pertempuran ini tidak sebesar kekuatan seorang kuasa Kaisar, namun tidak lebih lemah dari seorang kuasa Kaisar. Oleh karena itu, bahkan jika dua klan Kaisar telah menerobos satu demi satu, mereka masih mementingkan Lin Suan. Lin Suan berkata, Saya tidak keberatan. Ini juga merupakan kabar baik baginya. Baiklah, karena sudah seperti ini, mari kita mulai memilih arah. Saya memilih utara. Saya suka selatan. Saya pilih tenggara. Satu demi satu suara terdengar. Lin Suan juga memilih arah. Dia memilih timur. Itu bagus. Tetua Gu Siao berdiri dan berkata, Semuanya, mari kita berpisah. Sosok-sosok klan Gu bergoyang, menggunakan kekuatan kekosongan, dan menghilang. Mereka sedang menuju utara. Klan Ye, klan Phoenix, klan Kilin, dan klan Kun Peng juga pergi satu demi satu. 5609 Orang-orang dari Ras Kaisar telah pergi, hanya menyisakan persatuan ilahi. Lin Suan memandang orang-orang dari aliansi gunung dan berkata, Selanjutnya, kita akan menuju ke timur. Namun, masih ada area yang luas di arah ini. Semua orang bisa bergerak bebas. Setiap orang punya kesempatannya sendiri. Lin Suan tidak bisa membiarkan orang-orang ini tinggal di sisinya selamanya. Dia juga tidak bisa membawa begitu banyak orang bersamanya. Dia memiliki kesempatannya sendiri, begitu pula orang lain. Jika mereka ingin berkembang, mereka harus menghadapi bahaya. Ini tidak dapat dihindari. Yang lain juga tahu hal ini. Mereka menarik nafas dalam-dalam. Lin Suan berkata, ketika kamu berada di luar, ingatlah bahwa kamu berasal dari persatuan ilahi. Jangan menindas orang lain. Tentu saja, jika Anda diganggu, Anda tidak perlu menanggungnya. Para lelaki persatuan ilahi harus menyapu bersih semuanya dan berjuang dengan penuh semangat. Apakah Anda mendengarnya? Lin Suan berteriak dingin. Orang-orang dari persatuan ilahi mengangkat tangan dan bersorak. Kami tidak akan mempermalukan persatuan ilahi. Bagus sekali. Lin Suan menganggup puas. Kemudian, dia berkata, Ruzi Long, berikan barang-barang itu kepada semua orang. Semua orang bingung. Token yang tak terhitung jumlahnya muncul di langit. Apa ini? Semua orang penasaran. Lin Suan berkata, ini adalah token persatuan ilahi baru yang kuminta Ruzi Long buat untuk semua orang. Semua orang akan memilikinya. Bawalah bersama kalian. Saat Anda berada di luar, ini adalah simbol identitas Anda. Ini juga memiliki fungsi penting. Saya menyuruh Rufian Long untuk menyiapkan formasi teleportasi pada masing-masing medali perintah. Saat hidupnya dalam bahaya dan dia tidak bisa lagi membela diri, dia akan menghancurkan token tersebut. Susunan transportasi di dalam akan mengirimmu ke markas besar Divine Union. Itu juga dapat menyelamatkan hidup Anda. Mendengar hal ini, orang-orang dari Divine Union merasa senang. Benarkah? Bagus sekali. Terima kasih, Bos Lin. Terima kasih, Bos Ruzi Long. Mereka sangat bahagia. Ini sama saja dengan memiliki kehidupan tambahan. Mereka dapat pergi dengan aman saat terjadi bahaya. Selanjutnya, orang-orang ini mengambil token mereka dan terbang ke langit. Hanya Naga Merah dan yang lainnya yang tersisa di samping Lin Suan. Sang Naga Merah bertanya, Nak, apa rencanamu? Lin Suan berkata, Mari kita berpisah. Kita akan berkumpul lagi dalam tiga bulan dan melihat apa yang telah kita peroleh. Selain itu, jika Anda menjumpai sesuatu yang mirip dengan kota kuno terlarang, jangan pergi ke sana secara gegabu jika ada bahaya. Kita bisa catat lokasinya dulu, baru kalau sudah waktunya kita bisa memecahkannya bersama-sama. Sang Naga Merah dan yang lainnya menganggup dan pergi. Lin Suan menarik nafas dalam-dalam dan ikut melayang ke udara. Dengan hentakan kakinya, ia berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang ke kejauhan. Biarkan saya melihat apa yang istimewanya tentang tanah surgawi ini. Kecepatan Lin Suan sangat cepat. Terlebih lagi, dia sudah memiliki kekuatan tempur seperti seorang kuasa kaisar. Karena itu, dia ingin terbang ke dalamnya. Setelah terbang sekitar 10 hari, Lin Suan berhenti. Tekanan langit dan bumi di sini sudah sangat mengerikan. Jika dia terus maju, akan sulit baginya untuk menahan tekanan itu. Lin Suan memutuskan untuk mencari di area ini untuk sementara waktu. Dua hari kemudian, Lin Suan melihat sebuah lembah di depan. Pintu masuk lembah itu sangat besar, dan bagian dalamnya bahkan lebih luas. Ada juga kekuatan misterius di dalamnya. Ada sebuah prasasti batu di samping lembah. Prasasti itu tampaknya telah berdiri di sana selama ribuan tahun tanpa runtuh, dengan naga-naga beterbangan dan burung Phoenix menari-nari di atasnya. Lembah suara surgawi. Lembah ini luar biasa, mari kita masuk dan melihatnya. Tidak ada seorang pun di sekitar, dan tidak ada makhluk hidup. Suasananya sangat sunyi. Lin Suan masuk. Saat dia memasuki lembah suara surgawi, tubuh Lin Suan bergetar, dan jiwanya terguncang. Karena di luar sangat sunyi, tetapi ada suara yang sangat menakutkan di lembah suara surgawi. Begitu dia masuk, Lin Suan mendengar suara genderang. Suara genderang itu bagaikan gemuruh guntur yang tiba-tiba, mengejutkan Lin Suan. Sungguh mengerikan, tidak heran tempat itu disebut lembah suara surgawi. Ada suara misterius di sini. Lin Suan mengaktifkan rinegannya dan melihat sekeliling. Dia tidak melihat genderang besar di sini, tetapi dia bisa mendengar suara genderang tersebut. Itu belum berakhir. Lin Suan mengerahkan kekuatan hukum dan berjalan masuk untuk melawan suara itu. Namun sekitar 100 meter kemudian, tiba-tiba suaranya menjadi tajam, bagaikan suara seruling yang membelah angkasa. Kekuatan serangan suara ini sangat kuat, menyebabkan hukum di sekitar Lin Suan bergetar tanpa henti. Lin Suan mendengus dan mengaktifkan rinegannya. Cahaya rinegan membentuk pertahanan besar, menyelimuti dirinya. Lembah suara surgawi itu luar biasa. Lembah itu dapat menenangkan jiwa. Semakin dalam ia masuk, semakin besar tekanan pada jiwanya. Tetapi jika ia dapat menahannya, jiwanya akan meningkat ke tingkat yang luar biasa. Tidak banyak hal yang dapat menekan jiwa Lin Suan. Dia tidak menyangka lembah suara surgawi begitu misterius. Ini hanyalah sebuah lembah di tanah para dewa. Keberadaan misterius semacam apa yang ada di kedalaman sana. Lin Suan menantikannya. Dia terus bergerak maju. Keesokan harinya, Lin Suan mendengar suara berbagai alat musik. Suara itu seperti suara dao besar, bergema di langit. Lin Suan bahkan tidak tahu dari mana suara itu berasal atau siapa yang membuatnya. Atau apakah medan ini terbentuk secara alami. Singkatnya, itu sangat aneh. Keesokan harinya, Lin Suan sudah sangat jauh di dalam lembah, tetapi dia berhenti. Bukannya istirahat, tapi karena akhirnya ada perubahan di depan. Di depannya, hukum langit dan bumi mengembun menjadi gukin. Gukin melayang di udara. Saat Lin Suan mendekat, Gukin mulai dimainkan. Suara seperti pedang tajam langsung merobek kekosongan. Ia menebas ke arah Lin Suan. Lin Suan meraung dan menamparkan keluar segel dewa iblis. Segel besar seperti gunung kuno berdiri di depannya dan bertabrakan dengan suara pihak lain. Suaranya menggetarkan bumi. Lin Suan berhenti dan mengerutkan kening. Kekuatan Gukin itu luar biasa. Menarik bahwa dia mampu mengancamnya. Senar pada Gukin di depannya bergetar hebat, berubah menjadi not musik satu demi satu, melayang di antara langit dan bumi. Dan not-not musik itu berubah menjadi binatang iblis satu demi satu. Ini adalah binatang iblis berjenis suara. Mereka sangat menakutkan dan memiliki kekuatan mencekik. Mereka langsung menyerang jiwa Lin Suan. Jalan surgawi reinkarnasi, tangan surga. Lin Suan menggunakan rinegan. Tiba-tiba, tangan Tuhan yang besar muncul di langit dan jatuh tanpa ampun, menghancurkan semua binatang iblis tipe suara tersebut. Dan setelah binatang-binatang iblis berjenis suara itu hancur, mereka dengan cepat bergabung dan memadat, membentuk binatang-binatang iblis yang lebih besar lagi. Seolah-olah mereka abadi dan tidak bisa dihancurkan. Lin Suan mendengus dingin. Jalan reinkarnasi mengguncang sembilan dunia bawah. Tanah retak seolah membentuk sembilan dunia bawah. Dan kekuatan reinkarnasi mengubah binatang iblis tipe suara ini. Mereka semua tertindas di sembilan dunia bawah. Begitu saja, Lin Suan bertarung. Sehari kemudian, Lin Suan membelah Gukin menjadi dua. Gukin itu hancur dan berubah menjadi dao besar yang terbang menuju Lin Suan. Itu berisi aura jiwa yang sangat kuat, yang sangat membantu peningkatan jiwa. Lin Suan tidak ragu-ragu. Dia menggunakan Rinnegan dan melahap kekuatan ini. Rinnegan mekar dengan cahaya yang lebih dingin, dan kekuatannya bahkan lebih mengerikan dari sebelumnya. Lin Suan merasa bahwa jiwanya mungkin menjadi yang pertama mencapai kultifasi Raja Lima Mahkota. 5610. Selanjutnya, Lin Suan melanjutkan perjalanannya. Suara dao besar di depan semakin lama semakin menakutkan. Selain Gukin, ada juga Guzeng, Seruling, Suling, dan alat musik lainnya. Suara di atas bahkan menembus awan dan langsung menyambar jiwa. Semua jenis binatang iblis suara surgawi menutupi langit dan menutupi bumi. Lin Suan terus bergerak maju, menyapu ke segala arah dan bertarung dengan mereka. Akhirnya, setelah tiga hari, dia berhenti lagi. Di depannya ada sebuah lonceng besar. Lonceng itu sangat tinggi, berdiri tegak seperti gunung yang tak ternilai harganya. Dao suara agung yang dibawanya terlalu mengerikan. Tidak perlu melepaskannya sama sekali. Orang bisa merasakan aura mengerikan yang dibawanya. Kali ini, bahkan Lin Suan menarik nafas dalam-dalam. Jalannya diblokir. Dia bisa terus maju atau berbalik dan pergi. Dengan temperamen Lin Suan, mustahil baginya untuk pergi begitu saja. Oleh karena itu, dia langsung menyerbu. Dia mengambil inisiatif untuk menyerang. Rinegannya berubah menjadi sinar cahaya reinkarnasi dengan cahaya terang. Itu bagaikan pedang dewa yang menebas. Dengan bunyi dentang, pedang itu menebas lonceng kuno itu. Lonceng itu bergetar hebat, suara mengerikan terdengar, dan langit serta bumi di sekitarnya retak. Seluruh lembah tampak seperti akan hancur. Seolah-olah tidak ada yang bisa bertahan hidup di bawah suara ini. Lin Suan secara alami merasakan dampak yang besar. Dia meraung marah, dan tubuh ilahi sembilan yang mekar dengan cemerlang. Pada saat yang sama, dia meninju ke segala arah. Sembilan matahari membuka langit. Dengan pedang, bahkan seluruh dunia pun terbelah. Suara-suara itu tidak dapat mendekat di bawah ki pedang. Lin Suan bergegas mendekat. Ia tiba di depan lonceng kuno itu dan meninjunya. Dengan suara berdenting, tinjunya bergetar hebat. Tubuh Lin Suan juga bergetar hebat. Lonceng itu berbunyi lebih keras lagi, dan suara yang terdengar pun lebih dahsyat lagi. Itu tersapu keluar. Rinnegan Lin Suan bersinar dengan cahaya yang menakutkan. Enam jalan reinkarnasi. Hantu dari enam dunia menyelubunginya untuk menahan suara mematikan itu. Dengan satu pukulan, Lin Suan meninju lagi. Segel Dewa Iblis meletus dan menghantamnya dengan ganas. Setelah itu, berbagai macam seni rahasia kerajaan muncul satu demi satu. Lin Suan juga terkena dampak yang dahsyat. Dia bahkan memuntahkan darah. Orang bisa membayangkan betapa mengerikannya kekuatan lonceng itu. Namun, setelah puluhan ribu serangan, lonceng nada surgawi akhirnya hancur. Retakan menyebar, lalu hancur berkeping-keping, berserakan di seluruh tanah. Wajah Lin Suan pucat, tetapi Rinnegannya semakin cerah. Kekuatan tak terbatas terbang keluar dari pecahan-pecahan itu. Itu mengalir ke Rinnegannya. Lin Suan duduk bersila dan dengan cepat menyerap energi. Dia merasa Rinnegannya akan membaik. Sepuluh hari kemudian, dia membuka matanya dengan senyum di wajahnya. Rinnegannya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Bahkan jika dia menggunakan ilusi reinkarnasi, dia sekarang bisa menggunakannya dua kali. Sebelumnya, ia hanya bisa menggunakannya satu kali sebelum menutup mata dan menangis. Namun sekarang, dia dapat menggunakannya dua kali, yang merupakan perubahan luar biasa dibandingkan sebelumnya. Lin Suan menghitung bahwa jiwanya setara dengan tingkat Kaisar Semur Raja Lima Mahkota. Lembah suara surgawi benar-benar ajaib. Lin Suan berdiri dan melihat kekejauhan. Kekuatan di depan bahkan lebih mengerikan. Dia tidak tahu apa yang terjadi pada akhirnya. Pada saat itu, terdengar suara tawa. Si kecil itu cukup kuat. Mendengar suara ini, rambut Lin Suan berdiri tegak, dan pupil matanya mengecil. Siapakah dia? Rinnegan mekar, berubah menjadi cahaya reinkarnasi dan menusuk ke segala arah. Namun, Lin Suan tidak menemukan siapapun. Dia mengerutkan kening dan wajahnya menjadi sangat jelek. Mungkinkah dia berhalusinasi karena terlalu banyak mendengar suara dao besar? Lin Suan merasa itu mungkin. Lagi pula, lonceng besar tadi merupakan sebuah sakit kepala bahkan bagi seorang kaisar semu. Dia bahkan mungkin tidak dapat memecahkannya. Jadi wajar saja jika ia punya sedikit ilusi. Ia siap pulih kembali. Namun, pada saat ini, suara itu terdengar lagi. Itu bukan ilusi. Aku benar-benar memujimu. Lin Suan mengernyit sepenuhnya kali ini, dan dia merasa sedikit merinding. Suara itu terdengar lagi, tetapi dia tidak dapat menemukan siapapun. Ini berarti kekuatan musuh jauh melampaui kekuatannya. Bukan Raja Lima Mahkota, tapi Raja Enam Mahkota. Dia mengerutkan kening dan berteriak dingin, Siapa kamu? Keluarlah dan temui aku. Jadi bagaimana jika itu adalah Raja Enam Mahkota? Bahkan jika dia tidak bisa menang, dia bisa melindungi dirinya sendiri. Suara itu menghilang lagi, dan tidak muncul lagi. Berpura-pura misterius, Lin Suan mendengus dingin, tetapi rinegannya tidak dapat menemukan pihak lain sama sekali. Dia hanya bisa berpura-pura. Saat malam tiba, suara itu terdengar lagi. Anak muda, kau belum pergi. Mengapa Anda tidak mengobrol dengan saya sebentar? Lin Suan benar-benar marah. Pada saat ini, Dalong juga berkata, di depan. Mendengar perkataan Dalong, sayap Dewa Iblis Lin Suan muncul di punggungnya, dan dia dengan cepat terbang mendekat. Dalam sekejap mata, dia sudah sampai di depan. Tekanan di sini bahkan lebih mengerikan. Lin Suan tidak melangkah maju lagi. Dia bertanya, Dalong, di mana itu? Dalong berkata, masih di depan, tapi sudah sangat dekat. Apakah kamu melihat pohon di sana? Itu di bawah pohon. Lin Suan, di sisi lain, melihat ada monster besar yang tak terhitung jumlahnya berputar-putar di sekitar pohon. Sungguh mengerikan. Pohon itu seharusnya terbentuk oleh suara dao besar. Lin Suan masih berjalan mendekat. Jaraknya masih dekat, dan dia merasa bisa mengatasinya. Dia ingin melihat siapa yang berpura-pura misterius dan berani menakutinya di tengah malam. Saat dia mendekati pohon itu, sebuah suara terdengar di benak Lin Suan. Seolah-olah ada dewa yang berteriak dengan marah. Kekuatan suara ini benar-benar terlalu kuat. Untungnya, Lin Suan berhasil menembus rinegannya. Kalau tidak, dia tidak akan mampu melawan sama sekali. Ketika mereka tiba di kaki pohon, hantu binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya menyerbu. Suara mematikan yang mereka bawa dapat menghancurkan segalanya. Lin Suan marah dan memanggil pedang reinkarnasi. Sebuah cahaya muncul di matanya, dan hantu pedang reinkarnasi menebas antara langit dan bumi. Dengan suara keras, semua monster itu berubah menjadi abu. Bukan hanya itu saja, pohon kuno itu juga terbelah menjadi dua bagian oleh pedang. Hantu pedang reinkarnasi sangat menakutkan, dan merupakan salah satu kartu truf Lin Suan. Setelah menggunakannya, wajah Lin Suan sedikit pucat, dan setengah kekuatan jiwanya terkuras. Tapi itu jauh lebih baik dari sebelumnya. Dia menarik napas dalam-dalam, menelan pil untuk menyerapnya, dan pada saat yang sama, berjalan maju untuk mengamati. Suara dao agung di sana telah lama hancur, dan sebagiannya masih berada di bawah kaki Lin Suan. Suaranya menggelegar. Lin Suan melihat sekeliling, kecuali pecahan dao besar yang rusak, tidak ada yang lain. Dia berkata, Dalong, tidak ada apa-apa. Dalong berkata, di bawah tanah, di bawah pohon kuno, ada langit dan bumi. Lin Suan terkejut, rinegannya tidak menyadarinya. Dia meninju, dan pukulannya bagai matahari yang terbenam, langsung menghantam retakan tanah. Kemudian, dia memegang retakan itu dengan kedua tangannya dan melambaikannya dengan kuat. Terbuka untukku. Seluruh lembah berguncang hebat, dan sebuah retakan besar akhirnya terkoyak olehnya. Lin Suan menunduk, dan pada saat berikutnya, dia menghirup udara dingin. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!